Intro Harimau Sumatera yang ditangkap warga dan petugas PKSDA pada Rabu Dinihari akhirnya dievakuasi ke daerah Damas Raya untuk direhabilitasi sebelum dilepas liarkan kehabitannya. Harimau Sumatera berjenis kelamin jantan yang masih berusia remaja ini diperkirakan berusia di atas 3 tahun dengan bobot berat 70 kg. Dari hasil General Check-Up Tim Medis BKSDA Kota Padang, saat ini kondisi harimau tersebut dalam kondisi sehat dan tidak ada kekurangan atau cacat permanen pada harimau tersebut. General Check-Up saat evakuasi ini dibutuhkan untuk menentukan status harimau tersebut ke depannya. Kemudian dilanjutkan kembali melakukan General Check-Up untuk menentukan lokasi pemindahan harimau dari BKSDA ke lembaga konservasi yang telah ditentukan. Rencananya harimau Sumatera Karang Putih ini akan dibawa ke daerah Mars Raya untuk dilakukan rehabilitasi sebelum dilepas liarkan kehabitatnya. Isinya sehat dan bagus. Ini berapa beratnya dok? Estimasi berat dari harimau ini 70 kg ya. Panjangnya? Panjangnya kemarin kita tidak sempat dokter karena terburu dengan waktu ya. Ini diperkirakan umur berapa? Ini harimau jantan bermaja diperkirakan umurnya di atas 3 tahun. Tapi untuk berapa pasnya umur dari harimau tersebut harus diperiksa melalui giginya ya. Dari awal evakuasi kita lakukan pemeriksaan dari General Check-Up dari harimau yang kita evakuasi ini dari hasil General Check-Upnya kita keluarkan kesimpulan kondisi harimau dalam keadaan sehat dan tidak ada kekurangan atau cacat permanen yang ada di harimau tersebut. Sebelumnya harimau Sumatera ini telah membangsa ternak warga di daerah Ngalau Baribuy, Kelurahan Batu Gadang, Kecamatan Lubukilangan, Kota Padang. Dan kemudian berhasil ditangkap pada Rabu Dinihari oleh warga di daerah Karang Putih, Kecamatan Lubukilangan, Kota Padang. Jadi harimau ini memang dilaporkan warga membangsa ternak pada hari Sabtu. Kemudian kita lakukan penanganan. Jadi dengan kosedur kita lakukan pengusiran. Karena kondisi-kondisinya mengarah pada situasi yang kurang memuntungkan bagi masyarakat dan satunya maka kita lakukan supaya begitu. Ini rencana akan kita evakuasi ke tempat yang lebih layak. Dari Padang, Budi Sunandar, AINews, melaporkan. Ada untuk kelamu, Asli. Ada untuk kelamu. Ada untuk kelamu. Ada untuk kelamu. Terima kasih telah menonton!